Sudah tidak asing lagi bagi kita umat Islam mengenal bangunan Hagia Sophia atau Ayasovia Ayasovia merupakan bangunan tempat ibadah yang fungsinya berubah-berubah Mulai dari gereja, masjid, museum, dan kembali lagi menjadi masjid Pada masa Kaisar Bizantium, yaitu Konstantius I, pada tahun 360, beliau memerintahkan untuk pembangunan Hagia Sophia sebagai gereja untuk umat Kristen Ortodoks Yunani Dan gereja ini diresmikan pada tanggal 15 Februari tahun 360 pada masa pemerintahan Kaisar Konstantius II Akan tetapi, pada tahun 404, bangunan Hagia Sophia terbakar untuk pertama kalinya yang berakibatkan dari kerusuhan yang terjadi di sekitar bangunan tersebut Kerusuhan ini berawal dari konflik politik antara keluarga Kaisar Kemudian, Hagia Sophia direnovasi kembali pada tahun 415 pada masa Kaisar Teodosis II Yang awalnya bangunan ini baru memiliki lima nif atau tempat bangku-bangku umat dan jalan masuk yang khas dengan atap yang terbuat dari kayu Pada masa itu, bangunan ini diklaim sebagai salah satu monumen yang paling menonjol di abad itu Pada periode kedua ini, masa pemerintahan Kaisar Teodosis II pada tanggal 10 Oktober tahun 415, Hagia Sophia diresmikan sebagai gereja kembali Akan tetapi, pada tahun 532, Hagia Sophia terbakar untuk kedua kalinya dalam peristiwa revolusi nikah yang terjadi pada tanggal 13 dan 14 di tahun yang sama Pada saat tahun 527 sampai 565, Hagia Sophia masih menjadi bangunan yang paling penting untuk penganggut Ortodoks Yunani Ini adalah peninggalan dari gereja Hagia Sophia periode kedua Pada masa Kaisar Justinian, beliau memerintahkan untuk penghancuran Hagia Sophia karena kondisinya yang sudah sangat rusak parah Beliau memerintah ke pembangunan kembali gereja ini dengan menunjuk arsitek Isidorus dan Artemius Pada masa Kekaisaran Leo III, beliau mengeluarkan serangkaian keputusan yang melarang masyarakat untuk memberikan penghormatan kepada gambar-gambar yang ada di dalam Ayia Sophia Yang akhirnya mengantarkan mereka kepada periode Iconoclasma Byzantium Pada tahun 797 sampai 802 Masehi, Iconoclasma kembali merebak pada masa Kaisar Theophilos yang sangat dipengaruhi oleh seni rupa Islam Pada tahun 1204, masa Kepenudukan Latin di Konstantinopel gereja berubah menjadi katerdal katolik Roma Dan pada tahun 1261 direbut kembali oleh bangsa Byzantium Sudah tidak asing lagi bagi kita umat Islam mengenal Muhammad Al-Fati Beliau adalah seorang penguasa Usmani ke-7 yang dikenal luas sebagai penahluk Konstantinopel Pada saat beliau menahlukan Konstantinopel, beliau juga memerintah untuk Ayia Sophia dijadikan masjid Dan beliau menghadiri ibadah Jumat pertama di Ayia Sophia pada tanggal 1 Juni tahun 1453 Pada masa pemerintahan anaknya yang bernama Sultan Bayezid II Beliau membangun menara lain di sudut timur laut Ayia Sophia Pada abad ke-16, masa Sultan Sulaiman Al-Kanuni Beliau membawa dua batang lilin kuno dari penahlukannya atas Hungaria Dan ditempatkan di antara mihrat Pada masa Selim II, Ayia Sophia diperkuat dengan dukungan struktural untuk bagian luar Proyek ini dikepalai oleh Miran Sinan Miran Sinan juga dikenal sebagai salah satu insinyur gempa pertama di dunia Beliau membangun dua menara besar di barat dan membangun turbi atau bangunan untuk makam di Turki Makam ini juga menjadi makam bagi 43 pangeran Usmani Pada tahun 1717, masa Sultan Mahmed III, plaster yang runtuh dalam interior bangunan direnovasi Secara tidak langsung berperan dalam kelestarian banyak mozaik Jika plaster ini tidak direnovasi, maka akan dihancurkan oleh para pekerja bangunan Karena bagi mereka, plaster ini yang terdapat batu-batu dipercaya sebagai azimat dan dijual kepada para pengunjung Pada masa Sultan Mahmud I, beliau memerintahkan perbaikan Ayia Sophia dan menambahkan sebuah madrasah, dapur umum untuk kaum miskin dan perpustakaan Beliau juga membangun pondok Sultan dan mihrat baru ditambahkan di dalam bangunan Kesultanan Usmani runtuh pada November tahun 1922 Masehi dan digantikan oleh Republik Sekuler Turki Presiden pertamanya bernama Mustafa Kemal Atatur Beliau memerintahkan untuk penutupan Ayia Sophia pada tahun 1931 untuk umum dan dibuka lagi sebagai museum pada tahun 1935 Masehi Di masa pemerintahan Presiden Erdogan, status Ayia Sophia dicabut sebagai museum dan dijadikan lagi sebagai masjid tepat pada tanggal 10 Juli tahun 2020 Ini adalah foto kegiatan sholat pertama di Ayia Sophia pada tahun 2020 Terima kasih kepada para penonton Mohon maaf jika ada kesalahan dalam informasi yang saya sampaikan Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe Dan jangan lupa untuk di-share Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih